Intro Apa kabar Jember? Anda kembali menyaksikan kabar Jember terkini Pilkada 2020 Intro Memirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Selasa petang memusnahkan puluhan ribu surat suara Pilkada Yang dibilang memiliki kecacatan atau rusak Pemusnahan surat suara dengan cara dibakar Disaksikan langsung Komisioner Bawaslu dan Kepolisian Sebanyak 36.730 lembar surat suara Pilkada Yang dinilai memiliki kecacatan atau rusak Dimusnahkan KPU Jember Selasa petang Pemusnahan puluhan ribu surat suara rusak Dengan cara dibakar ini berlangsung di kantor KPU Jember Dan disaksikan langsung oleh Komisioner Bawaslu dan petugas kepolisian Surat suara yang dinilai memiliki kecacatan Dan harus dimusnahkan seperti adanya bercak tinta foto pasangan calon kepala daerah Surat suara sobek pada bagian lipatan KPU Jember menegaskan pemusnahan ribuan surat suara ini Tidak menghambat jalannya Pilkada Karena sebelumnya sudah disediakan surat suara tambahan Sebanyak 2,5% dari jumlah DPT Sesuai dengan ketentuan di PKPU 8 2020 Memang untuk surat suara yang rusak Rusak itu karena ada catat yang tidak bisa dipakai Dan ini sejumlah 36,7,30 Ini harus dimusnahkan karena tidak bisa dipakai Dan juga sudah sesuai dengan jumlah yang kemarin Yang rusak itu sudah diganti Dan sudah sesuai untuk distribusi kepada badan ekor Mayoritas terusakan seperti apa? Ada juga percak-percak Itu memang sesuai ketentuan juga harus dilakukan persortiran Kemudian ada juga di pinggirnya itu yang kayak kena gunting Kena-kena alat itu yang pinggirnya juga terpotong Sehingga itu tidak bisa digunakan secara utuh dan itu dinyatakan rusak Jadi kemarin ketika sudah menerima surat suara dari penyedia Kemudian kita melakukan proses sortir Nah setelah itu, setelah proses sortir itu Kemudian ditemukan ada surat suara yang rusak Yang tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipakai Pemusnahan surat suara ini telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2020 Tentang pengamanan surat suara Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan wakil bupati Dan atau wali kota dan wakil wali kota Di Kabupaten Jember, daftar pemilih tetap pilkada di Jember tahun 2020 Sebanyak 1.825.386 pemilih Yang tersebar di 4.752 tempat pemutan suara di 31 kecamatan Dari Jember, Tim Biputan mengabarkan untuk KJTV Personal Beauty akan terus berupaya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam setiap pelayanan Dengan didampingi oleh dokter SPKK dan tenaga medis yang kompeten di bidang kecantikan Juga, produk Personal Beauty telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan BPOM Majakan kulit wajah dan tubuh Anda dengan beragam jenis pilihan produk Dan perawatan yang terbaik hanya di Personal Beauty Terima kasih telah menonton!